Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pemerhati KLC Kementerian Keuangan Dan kali ini Politeknik Keuangan Garestan akan melakukan wawancara eksklusif Dengan Ibu Risma selaku wali kota Surabaya Sudah sehara sebagaimana kita ketahui bahwa kota Surabaya merupakan kota yang luar biasa Dengan kepemimpinan Ibu Risma kota Surabaya menjadi kota yang terbaik Untuk seluruh dunia Terkait dengan masalah tata kota Terkait dengan gender, teknologi, dan lain-lainnya Dan ada satu hal yang akan kita ambil Nalit chapter kepada Ibu Risma untuk kesempatan kali ini Yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Sudah sehara-sudah Kota Surabaya Sejak kepemimpinan Ibu Risma Berkurut-turut selalu mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan daerahnya Untuk itu Politeknik Keuangan Garestan akan melakukan nalit chapter kepada Ibu Risma Mari kita ikuti Semoga Wawancara ini menginspirasi Memberikan contoh Kepada seluruh pemda yang ada di Indonesia Dan menambah pengetahuan bagi seluruh pemerhati KSC Kementerian Keuangan Mari kita wawancara Ibu Risma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi pemerhati KLC Knowledge Learning Center Kementerian Keuangan Pada kesempatan kali ini Kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa Wawancara eksklusif Dengan salah satu putri terbaik Indonesia Wali kota terbaik Indonesia Yaitu Ibu Doktor Insinyur Risma Magister Teknik Sedara-sedara Pengelolaan keuangan darah sangat penting Di dalam pembangunan daerah Kota Surabaya Dengan Ibu Risma sebagai wali kota Telah mendapatkan apresiasi yang luar biasa Dan mendapatkan prestasi di level nasional maupun internasional Untuk itu PKN STAN Berkepentingan Untuk menghadirkan sosok experience beliau Dalam knowledge chapter KLC Kementerian Keuangan Assalamualaikum Bu Risma Terima kasih sebelumnya Bu Risma Pada kesempatan kali ini Kami dari PKN STAN Dapatkan kesempatan Berbisa silaturahim dengan Ibu Dan kami ingin Untuk meng-capture knowledge experience Yang telah Ibu dapatkan selama ini Ketika menjadi wali kota di Surabaya Bu Risma Kepala daerah Yang sukses di bidang pemerintahan Di bidang pembangunan dan lain-lainnya Namun Bu Risma juga sukses Mengelola tentang keuangan daerah Seberapa penting menurut Ibu Kepala daerah Wali kota Untuk perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah Bambu-bambu Jadi Pengelolaan keuangan daerah ini Menjadi penting Untuk kita bukan hanya sekedar mendapatkan BTP Tapi bagaimana kemudian pengelolaan kota ini Bisa dilakukan Pengelolaan keuangan ini bisa dilakukan benar Sehingga terjadi manajemen yang efisien dan efektif Tapi pengelolaan keuangan ini Tidak bisa dilakukan hanya sekedar Saya memerintah atau mengomongkan saja Tapi harus juga Dilaksanakan oleh sumber daya manusia Yang mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik Sehingga Kalau mereka mengetahui bagaimana Pengelolaan keuangan yang baik Maka Kemudian efisiensi dan efektifitas kota ini Pembangunan kota Bisa terjaga Seperti itu Terima kasih Ibu Risma Ibu Risma Pengelolaan keuangan daerah secara siklus Kan kita mulai dari perencanaan ya Ibu Kemudian nanti budgetingnya Kemudian budget execution Nanti pelaksanaannya Hingga sampai nanti pertanggung jawabannya Kami memahami Kami mengerti bahwa Surabaya telah melakukan hal itu Kami akan minta eksperien Ibu Ketika membangun Bagaimana membangun Mulai dari perencanaan Kami nanti satu-satu Kita perencanaan dulu Bagaimana Ibu membangun Sistem perencanaan di kota Surabaya ini Dengan sebaik-baiknya Mulai awal Hingga saat ini Ibu Mohon nggak Ibu Jadi Yang coba saya lakukan adalah Bagaimana aspirasi masyarakat ini Bisa tertangkap Sehingga Pembangunan kota ini Bisa berjalan Memang sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Jadi karena itu Perencanaan yang kita lakukan adalah Mulai dari Muserbang Dimana kami meminta Masukan dari masyarakat Kemudian dibawa Kemudian kita kodok Bersama-sama Dasarnya adalah Dengan Mapping Mapping Artinya kami memampatkan Juga geografis Untuk bagaimana Menggunakan Merencanakan kota Ini yang baik Jadi contohnya Misalkan Mapping tadi yang saya katakan Bukan peta Sekedar peta Tapi bagaimana Misalkan Pemetaan terhadap Masalah Genangan Misalkan yang ada di Surabaya Dimana yang ada genangan Di daerah mana Kemudian Apa yang harus kita lakukan Nah kemudian Juga misalkan Mapping Tentang misalkan Kemarin Penerimaan murid baru Dilakukan dengan Rayonisasi Dimana kemudian Saat itu Terjadi Kapasitas-kapasitas Masing-masing sekolah Dan masing-masing area Sehingga itu harus Mendapatkan Prioritas penanganan kami Jadi Itulah yang kemudian Kita buat Untuk merencanakan Dan membuat Keputusan bagaimana Mengelola anggaran itu Yang berbasis Dari hasil Perencanaan Ya Bu Di Pemkot Surabaya ini Dikenal Ada e-planning Bagaimana membangun E-planning Di awal hingga saat ini Ya itu Sebetulnya Saya mulai sejak Saya waktu Kepala bagian Benda pembangunan Terus terang Saat itu Saya bingung Mengelola kota ini Bagaimana Karena Ini satu lelang Satu enggak Kemudian Satu anggaranya Baru dimulai Pada bulan Oktober Padahal Desember harus selesai Nah Akhirnya Saya kemudian Menyampaikan Bagaimana Kemudian Membuat Sistem pemanggaran Kinerja ini Bisa Bisa Dilakukan dengan Baik Saat itu Mungkin kan Kita belum tahu Bagaimana Sebelumnya Standar harga Selalu Kita bingung Bagaimana Misalkan Standar harga Kertas Misalkan Kita beli Kertas Satu Dinasana Harganya Sekian Dinasana Padahal Kita punya Standar harga Akhirnya Kemudian Kita membuat Sistem elektronik Yang namanya E-budgeting Nah Dari situ Kemudian Bergerak Terus Bagaimana Memudahkan Dinas itu Menyusun Anggaranya Misalkan Bagaimana Satu meter Pergi Jalan Misalkan Konstruksinya Puffing Dengan Kekuatan Sekian Itu berapa Biayanya Satu meter Pergi Nah itu Kemudian Kalau Kekuatan Sekian Berapa Kalau Kekuatan Sekian Berapa Demikian Jalan Aspa Kekuatan Kita Berapa Nah Nah Kemudian Dari situ Lahirlah Namanya E-budgeting Nah Kemudian Kita Juga Membuat Namanya Untuk E-procurement Untuk Yang Disesuai Dengan Aturan Peminta Harus Dilelang Sehingga Kita Tahu Proyek Itu Kapan Mulai Dan Kapan Proyek Itu Selesai Kemudian Kita Membuat Namanya E-controlling Kita Untuk Mengetahui Penyerapan Dan Kemudian Apa Apa Proyek Itu Sudah Dilakukan Dan Apa Kendala Kendalanya Itu Kita Evaluasi Maka Itulah Disebut Kemudian E-planning Baik Terima kasih Selanjutnya Ibu Terkait Dengan Pencairan Dan Kadang-kadang Di dalam Pelaksanaan Keuangan Darah Itu Masalah Pencairan Menjadi Masalah Kalau Yang Ibu Lakukan Di Surabaya Supaya Terkait Nanti Pencanaan Dan Pencairan Dan Dan Juga Lancar Bagaimana Yang Dilakukan Oleh Ibu Di Kota Surabaya Ini Ya Dulu Apa Namanya Dulu Keuangan Itu Selalu Kontrol Kalau Misalkan Ada Pencairan Itu Sampai Lama Karena Kan Menggunakan Manusia Lama Sekali Kontrolnya Sehingga Seringkali Terutama Pada Waktu Akhir Tahun Mereka Bisa Enggak Pulang Sampai Tiga Empat Dari Kemudian Karena Harus Dikontrol Satu Per satu Ini Benar Apa Enggak Sebelum Dilakukan Pembayaran Nah Saat Itu Kemudian Kemudian Juga Saat Proses Misalkan Pihak Ketiga Saat Itu Apa Namanya Harus Prosesnya Harus Beberapa Meja Nah Saya Sampaikan Ini Sangat Tidak Efisien Dan Tidak Efektif Saya Tidak Menuduh Mereka Bermain Disitu Tapi Bahwa Ini Tidak Efisien Kemudian Saya Membuat Sistem Penganggaran Dimana Mereka Langsung Kita Tangani Secara Elektronik Jadi Sekarang Ini Kita Bisa Lakukan Tepat Waktu Semua Tepat Bisa Tepat Waktu Tidak Perlu Misalkan Harus Ngobur Sekian Hari Kemudian Juga Kontraktor Bisa Jelas Begitu Mereka Memasukkan Maka Langsung Dinas Itu Merasa Oh Ini Perasaran Lengkap Maka Mereka Langsung Bisa Klik Kemudian E-payment Kita Kemudian Bisa Kirim Ke Kepala Dinas Kepala Dinas Merasa Itu Saratnya Sudah Penuh Betul Kemudian Bisa Diklik Langsung Dikirim Ke Uangan Demikian Pula Kita Kemudian Ke Bank Bank Kita Sudah Kita Komunikasi Sebelumnya Sehingga Bisa Semua Terangkai Dan Itu Cepat Sekali Prosesnya Luar Biasa Luar Biasa Kemudian Tadi Dari Penjelasan Ibu Bahwa Pengelolaan Kas Relatif Atau bisa dibilang Sudah Tidak ada Masalah Kemudian Akhir-akhir Ini BPK Juga Mulai Melirik Kepada Barang Milik Daerah Saya Juga Mendapatkan Informasi Bahwa Surabaya Memiliki Sistem Untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah Ini Dengan Bagus Bagaimana Ibu Atau Kota Surabaya Ini Membangun Agar Pengelolaan Barang Milik Daerah Ini Bisa Dilakukan Secara Profesional Ya Jadi Kami Membuat Semacam Database Kemudian Masing-masing Lurah Dan Camat Kita Minta Mengumpulkan Data Tentang Aset-aset Pemkot Yang Ada Di Daerah Mereka Disamping Data Kita Kemudian Juga Itu Data Yang Berupa Tanah Dan Berupa Gedung Nah Tapi Kemudian Ada Aset-aset Lain Yang Tidak Tetap Misalkan Kendaraan Kemudian Apa Mebel Dan Sebagainya Kami Kami Merangkum Di dalam Suatu Database Kita Punya Elektronik Juga Dengan Sistem Elektronik Maka Itu Sangat Mudah Kami Mengetahui Jadi Misalkan Di Sekolah A Itu Mereka Punya Apa Kemudian Puskesmas B Itu Punya Puskesmas B Ini Punya Alat Apa Saja Itu Bisa Dilihat Dengan Mudah Dari Data Aset Kami Kemudian Kami Juga Bekerjasama Dengan Kejaksaan Dan Kepolisian Membuat Bagaimana Mengamankan Aset-aset Ini Sehingga Aset Terutama Aset-aset Tanah Dan Aset-aset Gedung Sehingga Kami Bisa Melakukan Pengamanan Aset Dan Pengembalian Beberapa Aset Yang Bermasalah Ke Pemerintah Kota Sehingga Semakin Banyak Aset Yang Saat ini Dikelola Pemerintah Kota Karena Kita Mengelola Dan Kami Tahu Bahwa Pemkot Surabaya Sejak Ibu Pimpin Sampai Sekarang Selalu WTP Apa Kiatnya Sehingga Ibu Bisa Mempertahankan WTP Terus Di dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Yang Pertama Mungkin Yang Semua Tidak Tahu Saya Lakukan Bendara Maupun Pejabat Pengelola Anggaran Mulai Dari Tingkat Kelurahan Sampai Kecamatan Sampai Seluruh Kepala Dinas Itu Kita Training Kebetulan Kita Kerja Jaman Dengan STAN Untuk Mentraining Mereka Bagaimana Mengelola Anggaran Membuat Pelaporan Dan Mengelola Anggaran Itu Pengelolaan Itu Sehingga Sehingga Pejabat Kami Mulai Dari Atas Sampai Bawa Itu Mengerti Dengan Betul Bagaimana Mengelola Dan Kemudian Mempertanggungjawabkan Keuangan Itu Itu Yang Yang Paling Penting Di Saya Kadang Kadang Juga Misalkan Kalau Misalkan Ada Apa Namanya Permasalahan Perbedaan Persepsi Antara BPK Dengan Kita Itu Saya Selalu Minta Kepala Dinas Langsung Terus Menangani Jadi Secara Pribadi Bukan Dilemparkan Ke Staffnya Tapi Kepala Dinas Secara Langsung Bisa Menangani Dan Menyelesaikan Itu Dengan Baik Dengan BPK Itu Seperti Itu Jadi Misalkan Bagaimana Cara Menghitungnya BPK Seperti Ini Misalkan Nah Kemudian Kita Lupuk Nah Itu Harus Bisa Ketemu Di titik Itu Nah Itu Kita Lakukan Sehingga Alhamdulillah Kita Selalu Terus WTP Dan Apa Namanya Dan Kemudian Yang Berikutnya Kalau Ada Temuan Misalkan BPK Selain Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Harus Ada Apa Namanya Apa Bisa Kesemuan Ketemuan Satu Satu Titik Itu Di Satu Titik Yang Sama Tapi Yang Berikutnya Adalah Kalau Kita Ada Temuan Itu Tahun Depan Kita Harus Selesaikan Sehingga Tahun Berikutnya Itu Tidak Boleh Ada Lagi Temuan Dari Tahun Kemarin Tidak 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 Itu Yang Coba Kita Lakukan Seolah 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 Kita WTP Tidak 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 Apapun Apapun Mulai Kualitas Fisik Dukit Pegawai-pegawai Atau Apara Di Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Untuk Itu Kami Mohon Saran Masukkan Ibu Agar PKN Estan Ini Kedepan Bisa Memberikan Manfaat Lebih Lagi Kepada Seluruh Pemda Yang Ada Di Indonesia Khususnya Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kami Sangat Harapkan Harapan Ibu Kepada Kami Sebagai Politeknik Keuangan Negara Estan Ini Untuk Indonesia Ibu Ya Yang Bagi Saya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Saat Kami Bisa Aplikasi Dari Training Itu Bisa Memang Menjawab Tantangan Daripada Misalkan Pemeriksaan Tantangan Daripada Tuntutan Keinginan Daripada Masyarakat Sehingga Kalau Itu Bisa Inland Maka Misalkan Pendidikan Dari Estan Itu Contohnya Misalkan Oh Ya Bagaimana Mengelola Keuangan Yang Baik Anggaran Yang Baik Kemudian Bagaimana Mengelola Aset Yang Baik Itu Sejalan Dengan Apa Yang Misalkan BPK Apa Namanya BPK Lakukan Misalkan Untuk Dikami Kemudian Bagaimana Mengelola Aset Dengan Baik Itu Sehingga Masyarakat Lebih Mudah Mengetahui Bagaimana Aset Aset Itu Bisa Dikelola Oleh Pemerintah Kota Baik Burisma Terima Berarti KLC Yang Berbahagia Sungguh Hal yang Luar biasa Pada Kesempatan Kali Ini Politeknik Keuangan Negara Stan Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Mewancarai Salah Satu Putri Terbaik Indonesia Yang Saat Ini Menjadi Presiden Untuk United Cities And Local Governments Mulai Ibu Berkenan Untuk Bersama Sama Kami Untuk Mewancara Terkait Dengan Nalit Chapter Pengelolaan Keuangan Darah Terima Kasih Para Pemberhati Nalit Chapter Kementerian Keuangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih.